Saya yakin dan percaya kita semua tentunya ingin melihat hari-hari baik, kita semua tentunya ingin melihat keadaan yang baik dalam hidup kita, kita semua ingin melihat saudara hari-hari baik, ya bahkan kita mau mencintai hidup, kita semua pengen umur panjang untuk menikmati dan melihat yang baik. Baik firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal tiga ayat yang kedelapan, judul perikopnya disana kasih dan damai, 1 Petrus tiga ayat yang delapan dan akhirnya hendaklah kamu seias dan akhirnya hendaklah kamu semua seias sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacimaki dengan cacimaki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu berkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab ayat yang ke sepuluh, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara Firman ini berkata, Dan akhirnya hendaklah kamu semua se-ia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Ya mungkin kita membaca ini berkata, ya maunya sih saya begitu Bu, ya maunya sih begitu dalam rumah tangga dengan suami, Tapi bagaimana Bu, suami saya itu belum bertobat, jangankan dikatakan se-ia, sekata, setiap hari kami berbeda kata, bahkan bersilat kata Bu, berantem. Ya jangankan dibilang seperasaan, dia aja ngerti perasaan, saya gak ngerti bagaimana bisa seperasaan. Jangankan suruh saling mengasihi penyayang dan rendah hati yang ada Bu, ya suami saya, istri saya, anak saya. Ya mungkin kita berkata demikian saudara, ya sulit di dalam hidup ini Firman Tuhan berkata, Hendaklah kamu se-ia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Oke baik kalau itu semua memang tidak dapat kita lakukan di dalam hidup kita atau rumah tangga kita atau lingkungan kita, Karena ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan belum selaras dengan Firman Tuhan. Suami yang belum bertobat, ya maunya sih seperasaan, ya sekata, tetapi terus ngajak berantem. Ayat yang ke sembilan berkata, ya Firman Tuhan bilang, Kalau kamu berada dengan orang yang belum bertobat saudara, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Saudara, ya kalaupun kita tidak bisa se-ia, sekata, maunya se-ia, sekata bu, tapi tiap hari ngajak berantem terus, ya. Maunya seperasaan bu, tapi boro-boro, ya. Oke kalau itu belum bisa terjadi, setidaknya saudara, kita sebagai anak Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya anggaplah keluarga kita, suami kita, orang yang menyakiti kita itu memang belum mengenal kebenaran, dia masih ada dalam gelap, ya karena itu kita lah yang sudah mengenal kebenaran harus mengerti. Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia jahat, lalu kita juga berbuat jahat, ya. Apa bedanya kita dengan dia, kata firman Tuhan. Atau kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa upahmu? Orang dunia juga melakukan hal yang sama, tapi kalau engkau mengasihi, memberkati, mendoakan orang yang jahat kepadamu, maka itulah bedanya kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan, saudara. Ya, jangan membalas cacimaki dengan cacimaki, sebaliknya ucapkanlah berkat. Ya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk melepaskan berkat. Dalam keadaannya bagaimana? Apakah dalam keadaan waktu kita senang, kita diberkati? Enggak. Dalam segala keadaan, di tengah keadaan yang tidak enak pun, memang kita dipanggil untuk menjadi berkat, saudara. Ya, untuk itulah kita dipanggil, untuk menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenali Yesus. Ya, untuk itulah kita ini dipanggil, saudara, dikatakan oleh Alkitab. Sebab apa? Ayat 10, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya yakin dan percaya kita semua tentunya ingin melihat hari-hari baik. Kita semua tentunya ingin melihat, ya, keadaan yang baik dalam hidup kita. Kita semua ingin melihat, saudara, hari-hari baik. Ya, bahkan kita mau mencintai hidup. Kita semua pengen umur panjang untuk menikmati dan melihat yang baik. Ya, syaratnya yang pertama, jaga lidahmu terhadap yang jahat. Kalau lidah kita selalu mengatakan yang buruk, saudara, maka kita akan melihat hari-hari yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengucapkan atau memakai lidah kita untuk melepaskan berkat, ya, untuk memberkati, maka kita akan melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita. Karena barang siapa mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau firman Tuhan yang memberikan warning atau peringatan, itu berarti benar. Ya, firman Tuhan memperingatkan kita kalau engkau ingin melihat hari yang baik. Kalau engkau ingin melihat hari-hari yang baik, usahamu baik, keluargamu baik, anak-anakmu baik, maka jaga mulutmu, jaga lidahmu dari ucapan-ucapan yang jahat. Mari kita berusaha untuk tidak bicarakan orang lain. Mari kita berusaha untuk tidak omongin kekurangan orang lain. Mari kita berusaha untuk tidak bergosip atau memfitnah orang lain. Tapi sebaliknya biar mulut kita mengucapkan berkat, saudara, ya. Kenapa, saudara? Karena kalau kita ingin melihat hari-hari yang diberkati, kalau kita ingin melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita, maka perkataan kita itu sangat menentukan, ya. Hari-hari yang akan kita lewati. Ayat yang ke sebelas, ya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kalau kita ingin melihat hari-hari yang baik, maka kita harus menjauhi kejahatan, dosa. Kenapa? Karena dosa itu membawa kutuk dalam hidup manusia. Ya, bahkan tanah pun terkutuk akibat dosa. Jadi kalau kita ingin melihat hari-hari yang baik kita alami, ya dikatakan di sana selain kita harus menjaga mulut, maka kita juga harus ya menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Mari kita berusaha, saudara. Buang semua yang jahat dari hidup kita. Mari kita berusaha untuk terus mengejar Tuhan, mengejar perkenanannya. Buang semua yang jahat. Buang semua yang tidak berkenan dari hidup kita, saudara ya. Buang semua yang jahat itu dan berusaha untuk melakukan yang baik. Manusia itu tahu mana yang jahat, mana yang baik. Karena itu tidak perlu diajarkan. Kenapa? Di dalam hati nurani kita sudah ada hukum-hukum Tuhan. Yang mengajarkan apa yang baik, apa yang buruk. Kita tahu bahwa kepahitan itu buruk, ya jahat. Jangan engkau simpan. Engkau tahu mencuri itu dosa. Jangan engkau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Hati-hati, saudara. Ya hidup yang menghalalkan secara seperti itu tidak akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau kita ingin melihat hari-hari kita baik, maka ya carilah perdamaian. Jangan cari permusuhan. Ya berdamai hidup ini damai dengan orang, damai dengan keluarga, damai dengan orang tua, damai dengan anak. Ya kita enggak tahu berapa lama lagi kita hidup. Jangan bermusuhan terus dengan orang tua. Bagaimanapun orang tua adalah orang tua kita yang harus kita hormati. Ya jangan bermusuhan terus dengan sesamamu manusia, saudara, tetangga, semua. Ada orang yang suka bermusuhan, saudara. Kalau engkau ingin melihat hari-hari yang baik dalam hidupmu, maka dikatakan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya berusaha, saudara. Kata berusaha itu artinya pendak enak. Kita yang harus berusaha untuk hidup damai dengan orang. Sekalipun orang itu yang suka cari gara-gara, tapi kita yang mengerti kebenaran. Kita mau hidup berdamai dengan orang, saudara ya. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, saudara ya. Dan kepada teriakan mereka minta tolong, saudara. Kita melihat di sini ya bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Ya tertuju kepada teriak mereka minta tolong, saudara. Mari kalau kita ingin mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau kita ingin mata Tuhan ya ada dalam hidup kita dan dia menjawab doa kita. Ya mari kita sungguh-sungguh hidup menjadi orang yang benar. Menjauhi kejahatan. Ya jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau kita ingin Tuhan melihat, memandang kepada kita dan telinganya terarah untuk mendengar, menjawab doa kita. Maka mari kita berusaha menjadi orang yang benar. Ya tetapi mata Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Selama orang berbuat jahat, kenapa saudara Tuhan tidak menerima persembahan kita. Karena mata Tuhan itu menentang orang yang jahat. Ya tetapi kalau kita mau berbuat baik, mata Tuhan tertuju, telinganya mendengar teriakan kita. Biarlah semakin hari kita boleh semakin ya taat melakukan firman Tuhan. Jangan balas jahat dengan jahat, jangan balas cacimaki dengan cacimaki. Tapi berusaha untuk memberkati karena untuk itulah kita dipanggil.